Anggota Komisi 1 DPR RI Fraksi Demokrat, Rizki Natakusumah membantah terkait namanya yang disebut di pesan suara yang diduga dilakukan oleh Kades di Pandeglang yang mengancam warga yang berbeda pilihan caleng. Masukkan partai yang menyamai daripada Rizki Samai Ing, kami harap catat namanya, saya langsung mau dihapus bantuan-bantuannya. Menyikapi hal tersebut, anggota DPR RI Komisi 1 Fraksi Demokrat, Rizki Natakusumah menyerahkan sepenuhnya kepada Bawaslu Kabupaten Pandeglang sebagai penegak hukum dalam pemilu. Sementara itu, tim lapangan Bawaslu Kabupaten Pandeglang menyelidiki temuan pesan suara tersebut. Bawaslu Pandeglang akan memanggil tiga orang saksi dan kepala desa Karangsari. Pokoknya kita percayakan kepada PANWAS, saya tidak akan seperti itu ya, yang pasti ini kita percayakan semuanya kepada PANWAS. Semua bisa mengusut apa yang terjadi di lapangan. Tapi yang saya belum dengar itu apakah asli atau tidak dan lain sebagainya. Tapi yang pasti nanti PANWAS atau Bawaslu akan bisa berproses. Sebuah pesan suara yang diduga milik seorang kepala desa di Kabupaten Pandeglang, Banten Viral di media sosial. Bawaslu pun bergerak mengusut pesan suara yang diduga berisi ancaman penghapusan bantuan sosial. Rekaman suara memuat imbauan kepada RT dan RW agar mencatat nama warga yang tidak mengikuti arahan, mendukung parpol dan caleg tertentu. Oknum Kepala Desa juga mengancam akan menghapus bantuan kepada warga yang tidak mematuhi impawan tersebut. Masukkan partai yang menyamai daripada Rizki Samai Ing, kami harap catatnya.